Tiga bersaudara asal Palestina yang ditangkap oleh Israel di jalur Gaza mengatakan bahwa mereka dan rekan-rekannya yang lain dipukuli, dilucuti, disundut dengan rokok, dan mengalami bentuk-bentuk perlakuan buruk lainnya selama masa penahanan. Sobi Yassin dan saudaranya Sadi dan Ibrahim mengungkap perlakuan tentara Israel terhadap mereka. Ketiganya termasuk di antara puluhan pria Palestina yang berlindung di sebuah sekolah di Rafah, Gaza, Palestina. Ketiganya termasuk di antara puluhan. Ketiganya termasuk di antara puluhan. Mereka dipisahkan dari keluarga dan ditahan selama dua minggu di lokasi yang tidak diketahui termasuk di sebuah parak atau kamp militer. Sobi mengatakan bahwa ia dan saudara-saudaranya ditahan pada awal Desember setelah militer Israel mengepung daerah tempat mereka tinggal dan bekerja sebagai buruh harian di lingkungan Zeyton, kota Gaza. inilah diuszah dan sopal-pandak, bang, bang. walik, ngadam di sini di sini kita haba-saudit-sehiyaan 천ang-sang-sang-sang-sang-sang sampai-sang-sang-sang. Centsan-sang-sang-sang-sang-sang, gairi-sang-sang-sangh. Jadah hampir menitikah, menitikah zai menitikah trabas, menitikah ishi. Jadah naam menitikah ramona fikalbha, angishu huada. Rashi عليna mubiid, tgol sekar ishi. ishi, rashi عليna. Uhtulahat ishams, dunia tanah, dunia haar. Pihak Israel mengatakan, para tahanan diperlakukan sesuai dengan hukum internasional dan seringkali diminta untuk menyerahkan pakaian untuk memastikan bahwa mereka tidak terjadi. Tidak membawa senjata atau bahan peledak. Kantor Hak Asasi Manusia PBB, OHCHR, mengatakan pada 16 Desember bahwa mereka telah menerima banyak laporan tentang penahanan masal, perlakuan buruk, dan penghilangan paksa warga Palestina di Gaza Utara oleh militer Israel. Hukum Humanitarian Rasional mencaratkan bahwa warga sipil hanya boleh ditahan karena alasan keamanan yang meresak dan penyiksaan serta perlakuan buruk lainnya terhadap para tahanan dilarang keras.